Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Satria Prahara di channel ini di mana teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah di video kali ini kita akan membahas salah satu rumus yang banyak digunakan di dunia statistik di mana dengan rumus ini teman-teman bisa dengan mudah mengetahui jumlah data yang ada di tabel teman-teman baik itu datanya berupa angka, huruf, maupun dalam bentuk hanya karakter. Dan dengan rumus ini juga teman-teman nanti bisa mengetahui banyaknya data yang duplikat di dalam tabel teman-teman semua. Nah di Excel rumus ini disebut dengan count. Ada beberapa jenis count, count itu sendiri, kemudian ada counta, countblank, countif, dan juga countifas. Nah untuk tahu lebih jelasnya yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita membahas rumus count itu sendiri, kemudian counta, countblank, countif, dan juga terakhir countifas ya. Oke kita mulai yang pertama count. Jadi apa itu count? Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah sel ya. Sel itu yang kotak-kotak ini teman-teman ya. Kotak ini namanya sel. Jumlah sel yang terisi angka, yang terisi angka ya. Atau misalnya teman-teman punya angka di dalam selnya, saya angkanya acak aja misalnya 20, 10, 30, 40, eh 48 misalnya, 50 ya. Jadi dengan rumus count, ya teman-teman bisa menghitung banyaknya data ya. Jadi kalau misalnya kita nanti hasilnya itu harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya setiap sel-sel ini dihitung dengan rumus count ya, bentuknya dalam bentuk angka. Seharusnya hasilnya 5 ya. Nah rumus count itu sama dengan, teman-teman tulis aja count, kemudian buka kurung. Nah ini tinggal di-block aja semua datanya. Ya maka dia akan terhitung 5 ya. Sama. Nah kalau misalnya ini kita ganti jadi huruf, nah dia otomatis gak akan terdeteksi. Jadi untuk count ini hanya untuk yang angka saja. Nah bagaimana dengan huruf? Nah huruf itu bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Counta. Untung jumlah sel yang terisi data. Kenapa saya sebutkan data? Karena dengan rumus ini kita tidak hanya mendeteksi huruf, tapi juga bisa mendeteksi apapun ya. Bisa rangka, bisa huruf, ataupun karakter. Misalnya kayak bintang, pagar, gitu-gitu ya. Oke misalkan data kita, kita copy aja yang atas ya. Conta, maka harusnya ini hasilnya 5 ya. Karena kan dia, yang penting selnya terisi data aja, mau dia bentuknya angka, huruf, atau karakter dia akan tetap dihitung. Sama dengan counta, sama seperti yang di atas, tinggal blok aja semuanya, kemudian enter ya. Jadi dia mau bentuk apapun datanya, mau dia angka, huruf, karakter, misalnya kita ganti jadi tanda pagar misalnya ya. Dia tetap terhitung. Yang penting selnya itu terisi data apapun, dia akan menghitung semua yang ada isinya, angka, huruf, ataupun karakter. Kemudian yang selanjutnya, count blank. Tentu teman-teman sudah bisa mendebak ya, sesuai dengan namanya, tentunya dia akan menghitung yang kosong. Jadi, hitung sel yang kosong saja. Misalkan kita punya kalau ini harus kita kasih setelah supaya dia bisa kita copy lagi yang di atas tadi. Ini kalau count blank count blank berarti rumusnya sama aja, kalau blank kurung di range-nya. karena dia nggak ada yang kosong, berarti hasilnya kosong ya. Tapi kalau misalnya kita hapus salah satu misalnya, nah maka dia akan menghitung satu. Kita hapus lagi, dia menghitung dua. Begitu ya. Kemudian yang keempat count if nah, dia ini sama seperti sama seperti yang nomor dua, konta ya, tetapi dia untuk menghitung ya, menghitung sorry sel yang terisi data tetapi yang memenuhi kriteria tertentu saja ya. Misalkan kita punya data seperti ini ya, saya coba copy. Ini kita ganti dulu jadi angka misalnya ya. Saya buat angka. Nah, yang pertama-tama kita tentukan dulu kriteria apa yang mau kita cari. Artinya misalnya dari data ini kita pengen nyari berapa sih jumlah angka 20 ya. Kalau misalnya secara manual kita hitung ada dua ya, harusnya satu dan dua gitu ya. Nah, berarti kriterianya itu 20 ya. kriterianya yang mau kita cari jumlahnya itu adalah angka 20. Maka count if-nya itu sama dengan count if nah, pertama kita block dulu area yang mau kita cari jumlahnya ya, kemudian titik koma nah, kriterianya apa kita klik ya kita 20-nya nah, maka dia akan menjumlahkan dua ya, karena 20 itu ada dua satu dan dua seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya ini tidak angka tapi kuruf misalnya bisa-bisa aja kita coba ya, misalkan ini kita ganti jadi misalnya mobil ya, misalnya mobil nah, kemudian disini mobil lagi ya kemudian disini mobil ya nah, ini kita ganti kriterianya kita pengen nyari yang mobil harusnya hasilnya tiga dong ya ini kan ada tiga kita ganti jempol mobil ya mobil nah, sama ya sama tiga nah, yang terakhir town if ada s-nya nah, ini sama seperti yang di atasnya hitung jumlah sel yang terisi data tetapi yang memenuhi lebih dari satu kriteria saja nah, kalau yang di atas kan dia hanya satu kriteria ya hanya memenuhi satu kriteria tertentu saja satu kriteria nah, kalau yang bawah ini dia lebih dari satu kriteria misalkan kita copy lagi ya data yang di atas ya oke, ini misalkan kita ganti jadi angka semua dulu ya misalnya 40 20 20 ini kita hilangkan dulu warnanya nah, kemudian disini kita pengen kasih data kita berusalkan ini ada motor ya motor ada beberapa motor ya ini motor mobil mobil nanti-danti nah, misalkan kriteria yang mau kita cari itu motor yang jumlahnya ada 30 motor yang ada 30 berarti kriteria pertamanya berarti misalkan motor ya ini contohnya kita 2 kriteria saja ya ini bisa lebih dari 2 nah, ada 3, 4, dan seterusnya misalkan ini jadi 2 nah, kriteria keduanya itu 30 ya nah, kalau count fs nah, manual secara manual kalau misalnya kita hitung itu berarti yang motor yang 30 itu harusnya ada 2 ya karena memenuhi 2 kriteria yang pertama dia harus motor yang kemudian dia jumlahnya harus 30 berarti nanti yang motor jumlahnya 40 dia nggak akan terhitung berarti harus hasilnya 2 ya kita coba rumusnya sama dengan count ifs nah, yang pertama kriteria range 1 nya dulu yang mana dulu ini yang mau kita cari yang ini dong ya nah, kemudian apa yang mau kita cari dari sini kita kan mau cari motor ya titik 2 kemudian motor nah, titik 2 lagi selanjutnya kriteria range yang kedua kriteria yang kedua yang mana mau kita cari yang ini nah, yang mau kita cari dari sini apa berarti kan yang angka 30 kita block yang ini kita klik yang ini begitu seterusnya kalau misalnya nanti ada lebih dari 2 kriteria polanya sama gitu ya setelah selesai tutup kurung oke untuk view argument twist function oh, oke ini kita salah sorry harus kriteria range dulu ya kemudian baru 30 ya 2 ya teman-teman ya gitu jadi gitu teman-teman ya jadi ada count, counta, count blank, count if, dan count if as jadi kalau misalnya count itu dia hanya menghitung angka saja kemudian yang kedua counta ini yang lebih oke, lebih fleksibel dia menghitung apa saja bentuknya dia nggak apa namanya bisa angka, bisa huruf, atau karakter dia nggak peduli kemudian count blank ini hanya menghitung data yang kosong dari sel yang kita block kemudian count if dia menghitung jumlah apapun datanya asalkan memenuhi kriteria satu kriteria tertentu saja kemudian count if ini menghitung jumlah sel yang terisi data tetapi dengan lebih dari satu kriteria itu teman-teman ya oke, kita mungkin cukup sekian untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai selesai teman-teman kalau misalnya suka silakan like dan share kemudian kalau misalnya teman-teman ada saran atau masukan atau ingin request topik-topik selanjutnya silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa juga teman-teman silakan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya dan juga bisa membantu perkembangan video ini ke depannya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati